Mencari jodoh di pasar suami, tradisi jual pria yang sudah ada lebih dari 700 tahun. Pasar biasanya menjual berbagai bahan makanan hingga kebutuhan pokok. Namun pasar yang satu ini berbeda, pasar ini istimewa, karena khusus menjual pria untuk dipilih menjadi suami. Ini terjadi di India, tradisi ini disebut Saurat Mela atau Sabah Gasi dan berlangsung selama 9 hari. Setiap pria yang dijual diberi harga bervariasi sesuai kapabilitasnya, termasuk kualifikasi pendidikan dan latar belakang keluarga. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 700 tahun di Distrik Madu Bani. Setiap tahunnya, ribuan pria berkumpul di bawah pohon pipal yang dikeramatkan di area pasar lokal. Mereka berkurumun di sana menunggu dipilih oleh calon pengantin wanita. Pasar yang menjual mempelai pria mungkin terdengar ekstrim dan gila, khususnya di era modern seperti sekarang ini. Namun dibihar begitulah cara para wanita memilih pasangan mereka. Wanita-wanita ini ditemani orang tua pergi ke pasar untuk melihat-lihat berbagai pilihan yang tersedia. Jika ada calon mempelai yang menarik dan potensial, mereka akan diminta memperlihatkan sejumlah bukti seperti akte lahir dan ijasa. Media Al-Zazira melaporkan bahwa pria yang berprofesi sebagai insinyur, dokter, dan PNS paling diminati yang banyak dicari. Terlebih lagi jika usianya masih muda, otomatis akan jadi incaran banyak peminat. Jika cocok dan harganya pas, maka calon mempelai pria bisa dibawa pulang. Mereka juga bisa meminta mas kawin kepada keluarga wanita. Sayangnya meskipun secara aturan pilihan ada di tangan wanita, ternyata mereka tidak bebas menentukan pria mana yang ingin dinikahi. Sebab, keputusan terakhir ada di tangan keluarga. Tak jarang justru orang tua yang memilih calon menantu pria tanpa meminta persetujuan anaknya. Semua itu dengan mempertimbangkan resume sang pria dan kemampuan finansial. Tradisi Sabah Gashi sangat populer beberapa dekade lalu dibandingkan masa kini. Minat untuk mencari jodoh secara tradisional ini mulai tergerus teknologi. Karena anak muda kini banyak yang beralih ke aplikasi kencan online. Namun tetap saja, tiap tahunnya pasar ini tetap menarik minat ribuan pria lajang untuk dipilih sebagai suami potensial. Bahkan ada yang rela berpergian ribuan kilometer dari rumahnya demi mendapatkan pasangan. Menariknya, India juga memiliki pasar pengantin. Di haudati pengantin wanita tersedia dengan berbagai harga, tergantung pada kualifikasi dan keterampilan mereka dalam mengurus rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!